Pemerintah daerah Kabupaten Seruian mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Rancangan peraturan daerah tersebut akan menjadi regulasi terselenggaranya pemilihan kepala desa serentak. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk terbentuknya regulasi dan landasan hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan pelaksanaan kepala desa dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung calon kepala desa yang ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala desa. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruian, Jain Udinor, menyebutkan, sejak tahun 2016 hingga 2020 lalu, pemerintah daerah sudah melaksanakan pemilihan kepala desa secara bertahap dan memang dalam 3 tahun terakhir belum dapat dilaksanakan karena harus melakukan penyesuaian rancangan peraturan daerah. Jain Udin berharap pembahasan dan pembentukan produk hukum ini dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga sejumlah desa yang saat ini hanya dijabat oleh penjabat kepala desa dapat segera melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Jujuan rancangan kepala desa tentunya kita menginginkan agar para kepala desa itu nantinya kita harapkan lebih berkualitas ketimbang yang ada. Kemudian sesuai dengan undang-undang bahwa itu dari masyarakat untuk masyarakat jadi memang harus dibilih secara langsung tapi karena regulasi pusat yang tidak menginginkan itu artinya sementara pada keadaan kita kita laksanakan oleh PJ tetapi ke depan akan kita siapkan peraturannya agar pemilihan itu memang bisa langsung kita laksanakan. Jain Udin menambahkan untuk tetap berjalannya roda dan penyelenggaraan pemerintahan desa kekosongan jabatan kepala desa sementara ini dilaksanakan oleh PJ Kepala Desa namun dalam waktu dekat pihaknya akan segera mengajukan pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan daerah yang nantinya ditetapkan. Dari Kabupaten Seruian Provinsi Kalimantan Tengah Aji Jaya Kusuma, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!